Warga Desa Kayu Abang, Kecamatan Tabangulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Geker. Ini penyusul terjadinya kasus pembunuhan yang menewaskan seorang warga setempat Abu Sofian, 42 tahun, warga Jalan Rantau Bujur, RT3 RW1, Desa Kayu Abang. Informasi diperoleh, korban dieksekusi pada serasa 17 Oktober 2023 petang di Kebun Timun milik korban yang berada di tepi Jalan Raya Kayu Abang. Patawan di lokasi, Rabu 18 Oktober 2023 pagi, kebun persis di tepi Jalan, ada tanaman cabai besar ada Mentimun. Posisi korban saat ditemukan berada di kebun Mentimun berjarak sekitar 50 meter dari tepi Jalan. Tanaman Mentimunnya masih kecil, baru setinggi sekitar setegah meter. Terlihat dua titik bercak darah di tengah kebun Mentimun tersebut. Berjarak sekitar 5 meter, terlihat beberapa rumput tanaman Mentimun yang ringseng. Dimungkinkan itu merupakan lokasi korban dihabisi pelaku. Kapolres Tala AKBP Roviko Yunianto melalui Kapolsek Tambangguleng Ibtu Aviador mengatakan, kasus tersebut sedang ditangani. Rabu 18 Oktober 2023 pagi, Tim Inavis atau Indonesia Automatic VJRPIN Identification System, Polres Tala langsung turun ke tempat kejadian perkara atau TKP. Mereka tak sendiri, tapi juga turut ke lokasi Tim Inavis Polda Kalsel. Segenar diketahui, pihak keluarga mengetahui korban tergeletak bersimbah darah dalam keadaan telah meninggal. Digibun setempat, pada salah samalam tadi sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah.